Pemisah nasa yang tercinta di seluruh Nusantara, saat ini kami sedang berada di Desa Lubuk Bendahara, Simpang Tukiang, kecamatan Ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu, lebih kurang 6 km dari kota Ujung Batu. Keluasan kebun kita yang ada di sini 4 tetar. Usia tanamnya kurang lebih 8 atau 7 tahun. 4 tetar ini kurang lebih ada pohon 544. Semua ini dipergunakan produk nasa Pak? Iya, pohon sawit ini asalnya ini dari kita beli, ini sudah bertanaman. Tanaman itu tanah sendiri lah, bukan orang kebun ataupun orang petani biasa. Makanya itulah, nggak tahu biasa dari mana, makanya yang penting dia jual pohon sawit. Nah, setelah kita rawat pohon sawit ini, bisa juga dia bagus, tapi nggak sebagus kita setelah memakai produk nasa. Nah inilah manfaatnya kita mengenal produk nasa ini, kita menguntungkan. Pak Senardi, boleh dijelaskan kapan pertama sekali Bapak mempergunakan produk nasa Pak? Ya, Senardi mempergunakan produk nasa mulai tanggal 26 Agustus tahun 2006. Berapa kali sudah aplikasi produk nasa Pak? Setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut yang dimulai dari bulan pertama Agustus tanggal 26 Agustus, 26 September, 26 Oktober. Setelah itu? Tenggang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Aplikasi terakhir di bulan April 2007. Untuk bulan yang pertama, yaitu harus pakai super nasa, harus pakai pok nasa, harus pakai hormon. Aplikasi kedua serupa juga. Masih sama Pak ya? Nah, untuk aplikasi ketiga Pak, kita tambah lagi dengan power nutrisi. Cara pemakannya yang pertama ini untuk 90 pokok, 90 batang. Nah ini satu set untuk 90 batang. Nah, yang kedua pun gini juga. Ya. Nah, yang ketiga kami bikin menjadi 120 lah. Nah, bagaimana cara pencampurannya Pak? Tiga ini dicampur, dilarurkan air 10 liter air. Nah, habis itu direndam selama satu minggu. Habis itu kita ambil satu liter, dicampur air biasa 9 liter. Airnya menjadi 10 liter untuk 10 batang sawit. Oh, berarti tadi yang 10 liter itu larutan induk. Iya. Kemudian 1 liter larutan induk, Bapak ambil ke 9 liter air biasa. Biasa. Nah, kemudian diaduk. Nah, diaduk sampai rata baru dipobokkan 1 batang sawit, 1 gayung atau 1 liter. Oh, dari yang 10 liter tadi, ambil 1 gayung untuk 1 batang tanaman. Iya. Berarti ini yang untuk 10 batang ya Pak? Iya, iya. Oke, baru demikian selanjutnya. Iya. Kemudian pupuk-pupuk kimia Pak, apakah Bapak masih mempergunakan Pak? Saya mau tahu kegunaan pupuk nasa, selama 8 bulan saya tidak memakai pupuk kimia. Padahal dulu saya anjurkan Pak ya, hanya dikurangi 25-50 persen. Ternyata Bapak berani karena memang pupuk nasa ini bagus ditengoknya dari segi pohon. Kapan Bapak kembalikan kimia lagi ke tanah? Bulan 2, ya bulan 2. Di tahun 2007. Apa saja yang Bapak pergunakan? Kek terutama kita pakai dolomit dan RP, ditambah kek borat sama garam. Kalau nampak apa, jadi bagi nasa ini hasilnya meningkat. Nah, rata-rata per bulan sebelum mempergunakan produk nasa, 4 ton. Per 4 hektare. Nah, setelah 1 tahun kemudian mempergunakan produk nasa, bisa mencapai berapa ke 8 ton? 8 ton? Iya. Maka naiknya bisa 100 persen. Makanya kegunaan kita memakai pupuk nasa. Ini hasil panen yang dilakukan pada pagi ini. Satu tahun yang lalu, berat janjangan rata-rata. Itu antara 20-23 kg. Setelah mempergunakan produk nasa selama satu tahun, ini sekarang sudah rata-rata 31 kg per janjang. Memakai produk nasa, buah yang ada di atas itu biasanya bisa memang panen puncak. Biasanya panen puncak itu di atas itu bisa 10 atau 15 buah di atas pohon, itu biasanya berhenti. Namun setelah pakai pupuk nasa, setengah tahun kemudian itu, kita perhatiin atau sampai satu tahun ini, dia terus berbuat terus. Tidak ada berhentinya. Inilah tontonnya. Langsung terus muncul bunga-bunga. Biasanya kalau sudah di atas itu besar, di bawahnya jarang ini terjadi keluar lagi. Ini keluar lagi dia ini. Seharusnya yang di bawah ini sudah tidak ada alamu timbul lagi. Ini kelebihannya. Ini biasanya pemanen kita tidak dibolehkan. Pemanen harus diambil lepas semua. Tapi karena keadaannya dia banyak rapat, ataupun pelepah ini setengah rapat kali sama buah, harus diambil. Karena pemanennya susah menurunkannya. Seharusnya tinggal ini. Inilah yang pemanen yang lalu ini. Minggu yang lalu berarti dia menurunkan empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat canjang. Sementara di atasnya masih menyusul lagi. Biasanya sudah berhenti ini biasanya. Berhenti. Nah, kita tengok ada contoh yang di muka itu. Kurang lebih empat pokok dari sini. Nah, itu pohonnya dulu berbuahnya cengke terus. Setelah kita memakai produk NASA, dia mengeluarkan biji-biji buah. Satu itu hampir normal. Yang awalnya buah cengkeh. Buah cengkeh. Tanaman ini sudah berumur sembilan tahun. Selama mengeluarkan buah, ini selalu menghasilkan buah cengkeh. Tidak laku dijual. Tapi setelah di aplikasi produk NASA, buah sudah mulai membesar. Tidak menjadi bunga cengkeh lagi. Dan sudah layak untuk dijual. Itulah peran power nutrisi kepada tanaman kelapa sawit ini. Mampu membuat pembesaran buah lebih optimal. Dari hasil buah, kita melihat ketebalan kulit buah itu sangat optimal. Sehingga mengoptimalkan untuk rendemen. Padahal satu tahun yang lalu, itu biji atau cangkang itu sangat besar. Sedangkan kulit buah menipis. Inilah peran power nutrisi dan super NASA terhadap rendemen. Kadang-kadang ada buah sawit yang kurang bagus ini. Dia di ujungnya itu mau ngelaras kalau orang jangan ngomong ataupun bengkok-bengkok, dia mau menyembuhkan. Ataupun mau agak normal lah gitu. Nah itulah kegunaan dari pupuk NASA yang sekarang saya pakai ini bermanfaatnya banyak sekali. Ini Pak, ini ada tambahan dari produk NASA ini Pak ya. Selama kita pakai produk NASA, Bang Nardi ini terlupanya kita yang pekerja ini agak ringan, renyah gitu loh. Enggak keras. Pada saat dia gereg. Dulu, sebelum memakai produk NASA, penghasilan kita per bulan 4 ton. Sekarang setelah memakai produk NASA, bata-rata bisa dapat 8 ton. Sekarang berapa harga jualnya per kilo, Pak? Per kilo sekarang, Alhamdulillah, 1.100. Produk NASA yang Pak pergunakan selama 5 kali aplikasi ya? Ini berapa, Pak? 5.300.000. Ini secara akumulasi terakhir, Pak ya? Iya. Terhitung sampai dengan Agustus. Iya. Tapi untuk ke depan menurut Pak gimana? Pak, menurut saya kemungkinan bisa lebih banyak. Soalnya ditengok dari pohon ini, semua mengeluarkan bakal buah gitu. Ini di dukung dengan harga yang tinggi sekarang ya? Iya, yang tinggi sekarang. Selain di lahan kebun sawit ini, Pak, apakah Bapak juga mempergunakan di lahan lain yang Bapak miliki? Ada. Kita yang umur kira-kira 2 tahun, yang 4 tahun penuh memakai produk NASA. Berapa kali aplikasi? Nah, 2 kali. Oh, 2 kali. Pertumbuhan tanaman sudah kelihatan? Nah, semua pertumbuhannya bagus. Di tempat lain ada? Ada juga. Di mana, Pak? Nah, di daerah Dungi Intan. Umurnya kurang lebih sekitar 23 tahun. 23 tahun. Siapa yang merawat di sana, Pak? Yang merawat di sana yaitu Bapak Inor atau Bapak Nur. Boleh, Pak Nur, bisa diceritakan sedikit setelah mempergunakan produk NASA umur yang sudah cukup tua menurut saya, 23 tahun. Ada enggak perubahan pada tanaman? Ada, ada, Pak. Iya. Saya lihat itu kan ada daunnya yang menguning-uning. Sebagian itu kan selama Bang Nadi dimakai produk NASA, ada perubahan itu daun itu hijau. Sudah kembali selama maka daun itu hijau. Saya perhatikan kan apa itu daun-daun itu hijau bagus boleh kembali. Seperti semula lah, enggak menguning. Sudah berapa kali diaplikasi NASA di sana, Pak? Sudah 2 kali pakai. Sudah 2 kali. Kesan saya setelah memakai produk NASA ini, merasa sangat senang sekali. Apabila kita ngontrol di kebun, bisa ditengok itu buah kok banyak. Ada bisa kemungkinan rasanya males pulang. Pesan saya sebagai petani kelapa sawit, kepada seluruh warga Indonesia, semua ingin yang baik atau kelapa sawit yang menghasilkan hasilnya banyak, supaya mengikuti ataupun memakai produk NASA. Aku lewat dari lokasi Pak Nardi ini, aku merasa apa? Heran. Ke mana ini tanaman Pak Nardi ini kok memuaskan buahnya sawit ini? Apa pakai pupuk apa? Saya tanya Pak Nardi pakai pupuk NASA. Maka itu mau saya pelajari juga sekarang, Pak. Bapak punya juga lahan sawit di sini? Oh, ada juga, Pak. Tapi lahan... Tapi belum pakai. Belum pakai, Pak. Tapi untuk ke depan gimana, Pak? Mudah-mudahan lah. Karena nengok aku tanaman Pak Nardi ini, sudah pakai pupuk NASA ini. Jadi ikutlah aku mungkin nanti. Menurut Bapak, Bapak puas juga melihat tanaman ini, Pak? Memuaskan lah. Maka selalu lewat aku, pasti nengok aku ke atas. Demikian, saudara pemirsa, wawancara kami dengan pemilih Bapak Sunardi. Saya, reporter Herijal, dan kameramen Mehmet melaporkan dari Pekanbaru. Salam NASA! Terima kasih telah menonton!